Saya menggunakan Jamboard sehingga teman-teman juga bisa ikut terlibat di sana sebelum kita angkat nanti. Saya cuma ingin menjelaskan skop diskusi kita malam ini. Kita ngobrolin mereka yang beraspirasi untuk pindah karir. Bukan cuma pekerjaan. Mudah-mudahan teman-teman paham bedanya ya. Gak tahu sih, konon ada buku dulu sekitar 11 tahun lalu yang sedang ditulis ulang sekarang, yang mestinya sih pekan depan udah mulai beredar. Namanya your job is not your career. Promo dikit, awas sampai gak beli, keterlaluan. Beda banget antara pindah karena cuma untuk dapat kerjaan sama pindah untuk punya karir yang baru. It's a completely different thing. Kalau urusan pekerjaan biasanya sah-sah aja sih. Tapi yang diomongin gak jauh, gak beda dari duit yang lebih gede. Dari prestis yang lebih gede. Tidak ada kaitannya dengan aspirasi. Sementara saya lebih bicara dalam konsep yang aspirasional. Ya, salah satu bentuk pindah karir itu pindah pekerjaan. Tapi tidak cuma pindah pekerjaan. Karena kalau cuma mikirin pindah kerja, gak butuh untuk ngobrol, ikutan ngobrol malam ini. Paham ya? Semoga clear ya, obrolan malam ini ya. Kalau masih belum clear, bisa simak. Keren ini nanti bisa bantu di YouTube channel kami yang semakin mendekati Atta Halilintar. Teman-teman bisa tonton referensinya soal fueling passion, tentang purpose. Karena kalau karir itu kita gak bicara cuma jangka pendek, tapi jangka yang teramat panjang. Makanya kemudian obrolan malam ini kita angkat. Semoga clear di sini. Tapi kalau ada masih pertanyaan sebelum saya mulai, terkait dengan beda job dan karir, ada pertanyaan? Semua orang di pilihan yang sama. Mudah-mudahan teman-teman udah lihat. Cahaya ini udah tampak. Fitriya, kelihatankah? Screennya aman? Jadi ini pertanyaan. Saya ingin teman-teman menggunakan sticky note yang ada di bagian kiri ini. You can use whatever color you like, pergantung. Silahkan aja tuliskan apapun itu karena butuh duit lebih. Ini urusan kerjaan sebenarnya, tapi gak apa-apa. Even if all you want to say adalah soal duit juga gak apa-apa. Ditulis aja apa adanya. Jadi tolong dijawab saja. Saya tunggu beberapa saat. Kenapa teman-teman berpikir butuh karir baru? Butuh untuk repositioning karir yang sedang dijalankan sekarang. Ini the new challenge. Basi, tapi diterima, oke lah. Ini the new challenge. Sampai dua kali loh. Butuh new challenge. Ini challenge saya kelompokkan di tempat yang sama. Perhaps I feel stuck with the current condition. On the other hand, I don't know where I should go after. Okay, this is interesting. Anybody else? Ini duit bener ya. Kelompoknya ada di sini. Keseimbangan hidup waktu yang, nah ini menarik nih. Waktu yang lebih fleksibel bersama keluarga. Oke, ini menarik. Ini the new challenge. Saya kelompokin di sini. Mungkin ada banyak ya new challenge. Gimana kalau lo pergi ke bunderan HI, terus timpukin mobil-mobil yang ada di situ. Saya pikir lo akan mendapatkan challenge yang sangat menarik. New challenge lagi. Oke, saya kelompokin di sebelah kanan. pengen tahu aja. Oh ini testing nih. kira-kira ada yang lebih oke gak sih? Kalau gue misalnya kerja di perusahaan sebelah itu kira-kira berita berapa ya? Nah, biasanya kayak gitu tuh. Career path gak clear dari atasan. Bo, career path itu yang membuat clear dirimu sendiri ya, bukan atasan ya. Eh, jangan ngambek ya, kalau aku di sini ngomongnya ceplos-ceplos ya. Jadi, jadi apa, please take it easy, don't take it too personal. Feeling unfulfilled. Care to explain yang menulis feeling unfulfilled, kenapa? Pengen pindah industri. Pindah industri, pindah industri-nya menarik, tapi kata pengennya kurang menarik. Pengen tuh artinya hari ini bisa pengen, lusa bisa gak pengen. Double ya kayaknya ya. Karena reorganisasi perusahaan. Pengen pindah karena reorganisasi perusahaan. Mungkin karena gak dapat posisi di tempat baru ya, di reorganisasi yang baru. Diajak temen, ini semoga temennya baik gitu ya. Suka kadang-kadang menjerumuskan gitu. Bro, bro, lo ikut aja bro. Ini asik banget, man. Lo bener-bener gak perlu ngapa-ngapain, lo duduk aja, lo terima gaji. Eh, di jalanin gak taunya tiga bulan kemudian yang masuk KPK. Nah, hati-hati yang kayak gitu-gitu ya. Saya udah kerja sepuluh tahun di perusahaan yang sama, dan sekarang sudah mencapai posisi tertinggi. I need new environment and new challenge. This is interesting. Ini siapa nih? Care to explain more? More take home pay. Aren't we all? I feel that the ability and skills going to be more useful in the new career. This is very interesting. I like this. Strategic decision aligned with long term objektif. Boleh berbagi mungkin long term objektif dan goal saya menuliskan ini. Ya, bisa ditaruh di kolom chat. Pengen pindah industri tadi udah ya. Oke. Keren. Thank you so much yang udah berpartisipasi. Jadi banyak banget ya alasan. Tapi kalau kita mau bagi, pengelompokannya tuh ada yang masih unclear, pengen tes water aja di laut yang sebelah atau di kolam yang sebelah kayak gimana. Ada yang karena temannya mungkin menjanjikan sesuatu, butuh ditemenin dalam perharanya, dalam kesesatannya, maka ngajak temen lain. Ada yang pengen mengidentifikasikan passion baru. Ini kayaknya butuh dengerin fueling passion ya. Karena kalau kita bicara passion, itu sesuatu yang completely different than repositioning career, walaupun itu juga masih relatable. Maksimalin potensi. Are you saying potensi yang ada tidak maksimal? Ya, pengelompokannya kelihatan ya. Ada dua pengelompokan besar. Yang pertama itu push factor. Yang pertama itu push factor. Yang kedua itu pull factor. Jadi ada yang merasa tertarik dengan peluang yang lebih baik di luar, atau ada yang merasa di sini sudah tidak lagi memadai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diaspirasikan. Yang satu push, yang satu pull. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang kita mulai coba obrolin. Feel free kalau tetap pengen posting tulisan di sini atau kalau mau dijadikan pertanyaan, bisa dimasukkan ke dalam kolom chat. Tolong lihat orang-orang ini. The Rock. The Rock, oke. Apa yang Anda tahu tentangnya? Dia adalah aktor. Dia sebelumnya di outlet di SmackDown. WWF ya? WWF ya? WWF. Tapi sebelum di WWF, teman-teman tahu nggak? Dia itu adalah profesional football player di Canadian football player. Dan setelah itu dia masuk ke sports entertainment. Jadi sebelum dia masuk benar-benar jadi movie star, ada beberapa bidang yang dia geluti. Dan yang paling basic adalah salah satunya jadi personal trainer. Saya ngebayang nggak? Kalau kita ngelihat mas-mas personal trainer di periode saat kita masih bisa nge-gym, di self-fit atau dimanapun, The Rock was one of them. Jadi kalau kita bicara tentang perpindahan karir, reposisi karir itu bukan hal aneh. Buat orang-orang yang sangat visible, itu bahkan menjadi sangat lazim. Satu-satunya perempuan yang difoto ini, ada yang kenal nggak? Anybody care to say something? Vera Wang ini menarik. Mungkin Deva tahu sebelum dia menjadi fashion designer, dan dia masuk fashion designer, umur usia berapa kira-kira Deva? 45 tahun memulai karir baru dari karir sebelumnya, apa kira-kira? Ada yang bisa ngebak? Jurnalis. Banyak waktu dalam kehidupannya, sebelum dia juga menjadi fashion journalist, dia adalah political journalist. Business journalist. Ngebayang nggak sih? Sekarang kalau namanya disebut, itu udah sinonim dengan fashion, tapi sebelum ini semua terjadi, pernah ngebayang nggak? Completely different. Paham ya? Ini kenal nggak yang pakai blankon ini? Has Cokro Aminato profesinya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dia itu bapak bangsa ya, karena semua sekitar 80% penandatangan BPU-PKI, Naskah Kemerdekaan Republik Indonesia, pernah berinteraksi dengan beliau. Jadi kalau dibilang, ini orang yang paling bertanggung jawab akan kemerdekaan bangsa ini, bangsa Indonesia. Gila ya? Pak Karno itu pernah berbulan-bulan menginap di tempat dia. Dan beliau tidak pernah menyaksikan kemerdekaan Republik Indonesia karena meninggal tahun 1942 atau 1943. Tapi yang menarik sebelum kita kenal dia sebagai bapak bangsa, kira-kira profesinya apa? Ini keluarga priayi ya teman-teman ya. Priayi itu blue blood yang mempunyai banyak privilege zaman pemerintahan kolonial. Jadi pada saat dia beranjak dewasa, dia makan sekolah berbeda dengan rata-rata mayoritas anak-anak seusianya, dan dia sudah didudukkan sebagai kepala perkebunan, kemudian kepala area tertentu. Posisi tertinggi yang bisa diduduki oleh orang Indonesia. Sebenarnya kalau Pak Hos Cokro Aminoto itu memilih untuk santai-santai aja, sebagai pegawai pemerintah, pegawai pemerintah kolonial saat itu, hidupnya akan bagus. Tapi apa yang dia lakukan kemudian, ada satu yang gatel dan dia merasa ingin harus melakukan sesuatu, akhirnya dia memulai usaha. Dia memulai usaha bikin syarekat dagang Islam. Dan dari situ kemudian berkembang lagi, berkembang lagi menjadi apa yang kita kenal sebagai sebuah gerakan kemerdekaan. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana reposisi karir itu bahkan juga terjadi di bapak bangsa kita. Ini anak muda ini ada yang kenal nggak siapa? Ini adalah orang yang mendirikannya. Dia bekerja sama, berpartner dengan Ariana Huffington, namanya Jonah Pareti. Jonah Pareti ini waktu dia mendirikan Huffington Post dan BuzzFeed, usianya itu 30 tahun. Tapi sejak dia lulus kuliah, sampai kemudian mendirikan BuzzFeed, pekerjaannya ada yang tahu? Guru komputer sains di SMP dan SMA. Teman-teman, aku cuma ingin mencontohkan ya, dan coba pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin bos, mungkin ayah, tanyakan, sebelumnya pekerjaan bapak apa sih? Karir yang bapak geluti di bagian apa sih? Jadi kita akan melihat, ternyata ini bukan sesuatu yang... yang aneh, ini sesuatu justru yang bisa jadi membuat orang menjadi diri dia yang terbaik, dengan melakukan career repositioning. Jadi jangan pernah melihat career repositioning semata sebagai perkara transaksional, karena gue butuh duit lebih besar, ya itu boleh sih sebagai alasan awal ya, tapi butuh alasan-alasan lain. Paham ya? Pembelajarannya ya dari cerita orang-orang ini. Dan yang saya akan lakukan sekarang adalah berbagi seperti biasa fundamental. Fundamental itu artinya bisa diaplikasikan di semua kondisi. Tidak hanya berlaku untuk kondisi tertentu, bedanya dengan tips and trick itu, hanya berlaku buat kondisimu saat ini. Tapi belum tentu berlaku dengan kondisi saat buat orang lain di tempat yang lain. Nah, kalau fundamental itu dipastikan berlaku kapanpun dan oleh siapapun, insya Allah. Fundamental pertama, dan saya akan bagi ini ke dalam bentuk yang kita bisa ngobrol, kalau ada pertanyaan silahkan. dalam mempertimbangkan perpindahan karir, repositioning karir, pilih yang paling excited. Bukan yang digembar-gemborkan oleh orang lain, oleh media, oleh ekspert. Paham ya? Dan kadang-kadang, ini celaka kalau kita termasuk mungkin orang-orang kayak saya, yang mudah excited. Kalau ada tawaran baru, ada kesempatan baru, itu kayak pengen gitu. Ada, aduh, 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 aduh. Gue mesti bergabung di situ. Itu beda ya. Jadi kalau lo tertarik karena diajak, karena selama 10 tahun gak ada yang pernah ngajak lo, terus tiba-tiba di tahun ke-11 ada yang, bro, lo kayaknya cocok deh. Dan lo lebih excited sama ajakannya, bukan mengerjakannya. Bukan ini ya, paham ya? Paham ya teman-teman ya? Ini karena gue gak ngeliat wajahnya, jadi gue ngomongnya kayak, enigmatik sendiri gitu. Tapi paham ya? Bahwa Anda itu butuh excited dengan pekerjaan atau aspirasi karir yang dituju. Bukan siapa yang ngajak, bukan kata siapa, dan seterusnya. Kita perlu berlatih untuk bisa membedakan feeling yang dirasakan itu berasal dari mana. Benar ya? Dan sebaik-baiknya kita bisa mengenali perbedaan itu, sebaik-baiknya juga kemudian kita memutuskan. Ada beberapa orang yang dasarnya excited, termasuk kayak saya. Saya kalau ngomong apapun katanya, lu tuh ya, kalau ngomong kue putu aja bisa jadi sangat menarik gitu. Temenku bilang gitu ya. Orang yang gak suka putu jadi suka putu. Iya, tapi harus dibedakan. Apakah itu karena orang yang menyampaikan itu, atau secara natural, memang pekerjaan ini, atau sesuatu yang diaspirasikan itu emang dekat dengan kita. Semoga paham ya, Mas. Bagus ya. Bagaimana orang lain? Bagaimana untuk melayani, Hardian bertanya, antara perhatian personal dan perlukan komersial. Nah, perlukan komersial itu perkara yang gak bisa dihindarkan ya. Mungkin kalau bahasa yang lebih tepat, ya gue kan butuh duit gitu ya. Gak apa-apa, itu akan jalan terus. Dan kalau saya punya prinsip, sebagaimana kita udah ngomongin soal gaji kemarin, rezeki tuh kagak ketuker. Tapi kalau kita ingin ekspand diri kita, yang harus dinaikkan itu bukan cuma skill, tapi level kita terhadap apapun. Dan kalau tempat lo bekerja sekarang udah gak merasakan itu, coba cari dulu. Kira-kira ada gak di tempat kerja sekarang yang bisa kita dapatkan eksitemennya? Jadi ini jangan dijadikan sebagai the only way out, karena there are so many way out. Tapi pada saat memilih untuk mempertimbangkan aspirasi karir yang baru, pertimbangkan yang tadi fundamental pertama, masih ingat apa tadi? Go what excite you. Bukan yang secara direkomendasikan oleh media, pekerjaan yang paling menjanjikan, kan banyak yang suka dengar kayak gitu ya. Nah, how to balance between personal excitement and being realistik. Fitriya, terima kasih. My experience dengan realistik itu biasanya apathy. Orang itu menggunakan kata realistik untuk menunjukkan apatisme. Coba lo tanya ke, coba simak ceritanya Pak Horst Chakur Aminoto. Dia meninggalkan semua yang dia bisa dapatkan dengan sangat mudah, memilih jalan yang terjal, jalan yang sulit, yang gak ada kepastian, tapi dia memilih itu. Kenapa? Karena dia berpikir lebih besar, lebih jauh daripada diri sendiri. Jadi ini bukan salah satu aspek yang bisa teman-teman pertimbangkan, lihat beyond your existing life at the moment. Ini emang rada sulit ya, karena sekarang yang kita pikirin adalah kira-kira bulan depan paycheck gue berapa. Tapi saya justru malam ini mengajarkan teman-teman, kalau ingin punya excitement yang lebih besar, jangan cuma ngelihat akhir bulan ini gue bisa bawa pulang uang berapa, atau dalam 5 tahun ke depan gue bisa jadi C-level atau enggak. Itu tidak cukup besar. Pikirkan apa yang, misalnya gini deh, yang paling gampang gini. Saya tinggal di Jakarta ya teman-teman, di Jakarta Selatan, dan saya merasakan banget sejak Oktober ini panasnya dahsyat. Bahkan saya tinggal di apartemen itu, kalau pintu dibuka itu panas banget. Jadi harus menyalakan AC. Dan sekarang udah mulai hujan, kualitas udara itu jadi terasa banget bedanya. Terbesit dalam pemikiran saya, asik banget kalau saya bisa terlibat di dalam karir, kegiatan yang memastikan langit biru itu bisa terus terjadi. Paham ya? Jadi saya enggak lagi bicara soal kenikmatan saya menghirup udara segar, saya enggak cuma bicara soal kebutuhan duit saya, saya bicara sesuatu yang lebih besar dari saya. Ngerti ya? Dan eksitmen itu datangnya sebaik-baiknya dari sesuatu yang long term. Bukan yang short term. Ya orang dapet duit, dari tadi yang enggak punya duit, eksitmen. Tapi karena ini jangka pendek, durasinya juga pendek. Bayangkan teman-teman yang belum pernah punya pekerjaan, terus dapet pekerjaan. Eksitmen gak? Eksitmen berapa lama? Maksimum tiga bulan. Yang enggak pernah, yang baru dinyatakan, hey kau naik pangkat, kau naik gaji, eksitmen gak? Eksitmen berapa lama? Tiga bulan. Abis tiga bulan, gaji yang sudah diterima itu kayaknya biasa, malah cenderung kurang. Gaji itu akan selalu mengikuti besar impact yang lu berikan. Gue percaya banget kalau itu. Paling tiga secara sustainability, itu akan sangat tergantung dari track record itu. Dan jangan khawatir soal, semakin lu gak ngeliat uang itu sebagai perkara penting, lu justru akan dipentingkan oleh uang. Maselin ya, ngomong begini ya. Tapi, gue belajar itu dengan cara yang sulit, gue belajar itu dari so many people, mungkin Pak Faisal juga bisa komentarin di sini, kalau kita jadi bin counter, memusatkan perhatian, berapa banyak duit gue bisa bawa ke bulan ini, khawatir malah akhirnya lu terlalu terlalu gambar yang lebih besar. Btw, Pak Faisal ini CEO-nya G4S ya, kalau teman-teman belum kenal beliau. Ya, Coach. Sangat benar yang Coach sampaikan. Dan dari tadi saya lebih banyak refleksi sama saya. Dan betapa saya belajar dengan cara yang sulit. Karena, untuk menurut saya, saya mulai dengan karir lebih kepada nyari posisi, nyari benefit. Tapi, keadaan saya menerima sesuatu. Setelah Anda memiliki semua, Anda benar-benar merasa yang terlalu terlalu sepuluh. Karena di sini saya, saya mencapai apa yang saya menimu. Tapi, ke akhirnya, kita butuh sebuah lagi sebuah yang Anda menit. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Ini pertanyaan basic. it's not just about money. Dan, I learned it very, very hard. And, I had some internal discussion, which is, I was, to some point, like, losing the sense of the purpose. Sesudah so much on myself, so what? Dan, saya kan nggak tahu lagi atau is questioning apa sih next. Dan, scary somehow. Tapi, until we find what is another purpose yang lebih long-lasting, yang seperti Coach bilang tadi, it goes beyond myself, it has to be bigger, then, itu akan memberikan full feeling. And, money will come. Again, I don't say that kita nggak butuh uang, tapi, jangan fokuskan di uang. That's why I agree. It will come. Yang seperti Coach bilang tadi, I believe the same. Uang akan ngikutin terhadap apa yang kita lakukan dan find the reasons beyond the money. And, I agree that when you have promoted after three months, everything is becoming like flat. I mean, apalagi, gitu. So, again, just cannot agree more than what you just said. Thank you, Pak Faisal. Coming from you, saya bersyukur teman-teman punya referensi tambahan. Selain saya, Ratih, mungkin you want to say something? Ya, sebetulnya, saya juga masih belajar sih, dalam arti kan baru 10 tahun ya, jalan 11 ya, total work period. Ya, sebetulnya, kalau masalah gaji, ya nggak akan ada abisnya kalau di-compare. There always someone pays higher than you. Terutama, kalau ada case-case ya, ya, kemarin sempat di-highlight juga soal apa, external hire versus internal promotions and so forth lah. Dan, kalau, untuk switch karir, ya, sebetulnya, saya juga baru muka gitu ya, bahwa, what kind of industry sebenarnya yang everyday tuh, get up in the morning, ada spark ya, atau rasa keingin tahuan yang starving lah ya, ada rasa mulai sense of belonging yang, oh, ini is not about me, ini ada sekian ribu livelihood yang harus dihidupin juga gitu, dari sekian. Jadi, dari situ ya, mungkin bisa, mungkin ini juga baru awal, ya baru 10 ya, satu-satu dekade pertama, mungkin masih ada another, mungkin nanti obstacle ke depan, tiba-tiba bosen lah, ya don't know. Cuman sekarang, at the moment ya, coba enjoy the face dulu, dan, kalau promotion sih, to be honest, mungkin agak berbeda sebelumnya dengan Pak Faisal, ya, saya bukan yang punya, apa namanya, plan, kayak, kebanyakan anak jaman sekarang, lima tahun, jadi C-level atau apa, pas sekarang saya C-levelnya, C-nya C-re ya, masih C-re. Jadi, kayak, ya, promotion itu will follow apa yang udah kita kerjain, kan, anggaplah itu efek sesuatu lah, karena kalau mindsetnya ke promotion, terus, jatuhnya nanti jadi, purpose-nya beda lagi, gitu. Mungkin itu, itu aja sih, Mas Rene. Saya harap Anda keep it that way, Ratih pengajar muda, ya, sempat gabung di Indonesia mengajar, kemudian, saya tidak tahu, Anda mulai di mana, sebelum akhirnya di Lazada sekarang? Satu tahun pertama itu, dulu karyawan kontrak di, salah satu, vendor HR system, ya. Oke. Terus, satu tahun di sana, decide untuk keterima pengajar muda. Dulu ada dua pilihan, sih, apa, manajemen training salah satu bank, atau pengajar muda, gitu. Terus, waktu itu, ya, kalau manajemen training, kalau ada opportunity next year, bisa diambil lagi, tapi kalau pengajar muda, once in a lifetime. Jadi, kalau misalnya, ibaratnya cuma satu tahun anyway, kalau punya umur 63 tahun, cuma 1463, jadi, nggak rugi. Hitung-hitung aja. Terus, di Aceh Utara dulu, Aceh Utara balik, 2014, sempat di, leasing, itu di, salah satu leasing, punya Yamaha, Yamaha Motor, itu dua tahun setengah, eh, dua tahun, waktu itu decide untuk move, karena dulu mindset-nya ya masih sama, nyari gaji yang lebih besar, terus waktu itu, just married, jadi mikir, lu bisa nggak nih nyicil rumah, ongkos, segala macem, biasa lah. Itu, terus, akhirnya, sempat ada di masa dimana, pindah ke, sama industri juga, cuma waktu itu, entah kenapa, feeling-nya udah mengatakan, oh, kayaknya kok, nggak cocok ya di industri ini, karena, dulu ada yang bilang juga, jangan pernah kerja di tempat, yang perutunya, nggak lo pakai, itu nggak pakai leasing, jadi, oh, yaudah, akhirnya, terus, di Lazada itu, waktu itu, di bagian logistik, ada, waktu itu, di mana, momen ya, waktu baru keluar rumah, move out from parent house, tinggal sendiri, terus, harusnya ada kerjaan baru, jujur waktu itu ya, yang penting bisa hidup dulu lah, ibaratnya punya gaji dulu, dulu masih kayak gitu, basic needs ya, dari situ, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di Lazada, ya lebih ke, do everything, what the boss said, kerjain ABCD, kerjain, di luar job description, yaudah, yang penting, I need this money, gitu kan, ya sampai akhirnya titik, dimana, waktu itu, ada vacancy, Pak Yopit, vacancy manager, terus, kok, kayaknya nggak dapat-dapat, team manager, terus, I'm trying to asking the boss, so itu ya, can I apply dispositions or not, karena dulu promosinya itu cukup strict, jadi harus satu-satu grade, satu-satu grade, gitu, itu ya, oke lah, kasih opportunity, bisa, Alhamdulillah, dikasih satu selection, apa bukan selection, kayak presentasi panel, gitu ya, jadi bisa skip level, gitu, nah baru, during that time, baru dapat mulai dari, apa namanya, mulai berani buat, diskusi bahwa, there's a chance di sini, dan, oke, so logistic is my thing. Mental nomor satu, go for the one that excite you, not the one, says promising by other people, karena, orang punya, selalu punya opini, selalu punya pendapat, gitu. Next, next thing, saya nggak nemu visualisasi yang tepat, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik, pahami esensinya, bukan simbol, C-level itu simbol, ya, teman-teman, banyak orang ingin jadi C-level, tanpa memahami makna jadi C-level, keputusan-keputusan besar yang harus diambil, itu apa sih? Pada saat disebut logistik, tadi Ratih udah bilang, Ratih kemudian suka ada di situ, merasa logistik is my world, saya yakin Ratih sudah memahami esensi, logistik itu apa. Nggak cuma sekedar simbol, ini kelihatan cool, kenapa? Karena Lazada namanya cool, misalnya. So, fokus pada esensi, bukan simbol, dan ini tentunya ada eksersis tersendiri yang butuh kita, apa, butuh kita, butuh kita pahami. Cara yang paling efektif, ada yang tahu ya, pasti ngerti ya, mesti menceburkan diri di situ, atau paling tidak ngobrol sama orang-orang yang sudah ada di situ. Nggak bisa ini cuma ditangkap dari kejauhan, nggak bisa. Jadi emang butuh, butuh banget untuk kita mengenali esensinya itu seperti apa. Masih ingat ya Pak Dayan ya, yang tempoh hari, dia CHRO Permatar, ini mungkin boleh posting percakapan kita dengan Pak Dayan ya, Dayan Sadikin. Kalau teman-teman angkat, kalau teman-teman ingat, mungkin ada yang ikutan nggak di sini? Ada. Selain Cahyani tentunya. Ratih juga kayaknya waktu itu ingat ya. Apa yang dia sebut coba? Dia mengecewakan dengan kekembangan orang-orang. Dan dia bisa menjadi sebahagiannya. Itu esensinya. Bagaimana dia bisa terlibat dalam proses tumbuh kembang orang-orang. Ini menurut saya lebih besar dari diri Pak Dayan sendiri, dan nggak cuma bicara kehidupan dia. Paham ya? Fundamental kedua lumayan straightforward. Ini aku ngambil dari Richard Bowles ya. Manage the Change and Constancy. Teman-teman, kalau kita berpikir untuk pindah itu gerasak-gerusuk, semuanya dipindah pada saat yang sama, boleh-boleh aja. Cuman chancesnya akan jadi sangat sulit ya untuk merealisasikan itu. Saya kasih gambaran, tadi kalau ingat Bu Fera Weng, ada yang masih ingat pekerjaan jurnalis politik, kemudian dia menjadi fashion designer. Di tengah-tengah itu bisa jadi, karena dia masuknya di usia 40-45 tahun, udah rada telat. Tapi dia masuknya itu nggak jebur langsung, dia tinggalkan jurnalisme politik, langsung masuk jadi fashion designer, nggak ada hubungannya. Dia masuk dulu menjadi jurnalis fashion. Paham ya? Jadi dia investigasi kesukaan dia terhadap fashion dengan menjadi jurnalis fashion. Dia terekspos dengan designer-designer yang dia suka, yang jadi role model dia. Dan disana kemudian dia semakin mengenali, bener nggak ya dunia ini? Gradual ya teman-teman. Profesi dia, kekuatan dia masih dia pegang. Yang mana menulis, betul ya? Jurnalis, reportase, betul ya? Masih dia pegang. Dia nggak langsung nyebur menjadi fashion designer. Jadi ada staging-nya. Ini kalau teman-teman lihat ya, gimana ceritanya seorang akuntan di industri televisi, karena mungkin dia nggak sepakat atau nggak suka dengan televisi, dia merasa, saya ingin berada di medis. Tapi reporter, itu hal yang benar. Paham ya? Tapi yang bisa dia lakukan adalah, opsi dia adalah, dia coba bawa akuntannya itu, tapi di industri medisin. Atau, dia menjadi reporter, tapi di televisi. Paham ya? Dan jangan nyebrangnya itu langsung door gitu. Dari akuntan televisi, langsung ke reporter medisin. chances buat Vera Wang menjadi berhasil, karena dia membuat bridge itu. Dia membuat, dia mampu mengelola hal yang konstan, hal yang bisa dia andalkan, skillset yang dia miliki dan masih applicable, yaitu jurnalisme, reportase. Dia masih pegang. Cuma bedanya, objeknya semakin dekat dengan yang dia sukai. Clear di sini? Paham ya teman-teman? Dan penting juga saya highlight buat kawan-kawan, semakin lama, seperti Vera Wang ceritanya, dia menginvestasikan waktunya di reportase gitu ya, di dunia news, semakin berat untuk pindah. Jadi, kalau Anda masih di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, ini kemampuan Anda untuk benar-benar eksplorasi. Jadi, jangan tunda terlalu lama, apalagi kalau age-nya itu udah jelas, gatelnya itu udah jelas, keinginannya, aspirasinya itu udah jelas. Semakin lama menunda, saya nggak mengatakan semakin nggak mungkin, tapi akan semakin berat. Tahu KFC nggak? Yang tahu ya? Ada bapak-bapak tua siapa namanya, ingat. Tahu, dia pekerjaannya apa. Nah, itu Google aja, menarik ya. Jadi bisa Anda ketahui sendiri ya, sebelum dia punya, membuat resep yang dasyat, yang sekarang kita kenal sebagai Kentucky Fried Chicken, dia ngapain aja sih? Dan itu salah satu perjalanan, karir yang epic banget. Kalau teman-teman mencari informasi tentang itu, atau bahkan orang-orang dekat kita, bos-bos kita, banyak bikin level. Secara average, orang-orang terlebih dengan dunia teknologi, teknologi digital, perpindahan itu akan semakin sering. Menarik ya? Semakin sering. Semakin sering. Jadi, kalau dulu kita bisa melihat orang itu pindah karir antara satu, dua, tahun medio tujuh puluhan, kemudian angkatan ayah kita itu bisa dua sampai tiga, di generasi kita itu bisa, tau apa? 4 sampai 5. 4 sampai 5 kali. Dan ini bukan saja karena orangnya menjadi semakin berani, tapi karena satu, kebutuhan untuk pindah. Kenapa? Karena semakin banyak industri yang terdisrupsi, sehingga tidak lagi dibutuhkan orang-orang ada di situ. Betul ya? Ratih mungkin bisa cerita bahwa yang namanya logistik itu dari tadinya mungkin sangat intensif, sekarang udah menjadi sangat, semakin ke sini, udah sangat mengandalkan AI, mengandalkan machine learning, dan seterusnya. Jadi jumlah orang yang dibutuhkan semakin sedikit, tapi menjadi semakin spesialis. Jadi jumlah perpindahan karir diprediksi akan mencapai puncaknya kira-kira in 2030, di mana on average orang akan pindah karir 6-7 kali. In their lifetime. Dan mungkin umur orang juga semakin panjang. Beberapa negara di Skandinavia sudah diputuskan bahwa people can decide usia pensiun mereka. Menarik ya? Kita masih pada, oh, lo berapa? Oh, kalau operator 55 bro, 54. Oh, kalau direksi si level 60. No. di Skandinavia country, yang memutuskan kapan mau pensiun adalah Anda. Kokil nggak? Di keadaan saya, salah satu profesi saya penulis, saya nggak punya rencana pensiun, hanya ketika saya mati. Konsep ini bergeser sepenuhnya. Aku share sedikit ya mungkin ya ke dirimu ya. Kita ada di yang paling akhir mungkin. Nah, kawan-kawan lihat ya. ini dari percakapan dengan Bu Velia pekan lalu. Velia dari McKinsey. Ini reportnya nanti juga bisa dimasukkan ke sini, aku akan share ya reportnya ini, automation. Judulnya The Story of Automation dengan Workforce di Indonesia. Teman-teman baca deh ini. Baca. Kenapa? Karena ini kayak ngasih guidelines yang bisa kita expect di masa depan tuh kayak gimana. Jadi nggak, ya bener sih ikuti kata hati, betul saya nggak mengatakan. Nggak. Tadi kan juga udah dibilang go forward, eksitif. Tapi make an inform decision. Ambil keputusan itu berdasarkan informasi yang lengkap. 23 job itu hilang karena otomasi. Tapi secara umum new job will be created. New job yang membutuhkan orang-orang dengan kecakapan yang berbeda. Tapi tetap apa yang sudah dilalui tidak akan hilang. Justru sebaliknya kalau menurut kalkulasinya Mekinzi akan ada 10 juta pekerjaan baru. Net pekerjaan baru yang akan muncul. Ya teman-teman ya. Dan ini sektor-sektor yang akan paling banyak terdisrupsi. Yang justru akan menambah benefit dari increase labor demand, health care, construction, manufacturing, and retail. Saya akan kirim nanti dokumennya. Renny bisa tolong bantu untuk posting percakapan dengan Bu Filya. Saya pikir itu must view buat teman-teman yang ada di sini. Lainan lainnya, mungkin di sini juga laporan dari Mekinzi. Teman-teman bisa lihat pergeserannya itu ada di mana. Ada yang naik ke accommodation and food service itu meningkat. Dan penurunan ada dikit-dikit di sana-sini. Transportasi, manufacturing turun. tapi akan ada jenis pekerjaan baru. Jadi jangan pernah, jangan jadi ini loh. Kalau guru ngaji itu bilang ya, kalau setan itu selalu memberikan jalan keluar itu seolah-olah cuma satu. Padahal enggak gitu. Ada banyak hal yang berlaku. Cuma masalahnya, lu kerewesan buat tahu gak? Jangan-jangan kita bahkan enggak pernah eksplor. Jadi kita senantiasa kayak katak dalam tempurung. Kita cuma mendengarkan orang-orang yang sama, narasi-narasi yang sama. Padahal progres terjadi teman-teman. Bidang contohnya bidang pemerintah itu salah satu yang akan jadi terdisrupsi. Bidang artistik itu juga akan sangat terdisrupsi. Tapi apakah artinya disitu seniman doang? Enggak. Enggak. Dia butuh orang-orang yang mungkin kayak vitria, yang punya background pemerintah. Dan menurut saya ini penting untuk dipahami bahwa idea bahwa keberanian itu munculnya dari mana? Keberanian itu munculnya dari ilmu. Dan apabila kita lebih banyak ngobrol dengan orang-orang yang tepat, kita banyak bertanya, kita ada di sirkel itu, wah, Anda akan melihat bahwa insya Allah masa depan akan sangat baik. Pilihan akan semakin banyak, bukan lebih sedikit. Paham ya teman-teman ya? Tolong down your transferable skills and help them expanded. Soft skill definisinya apa? Sesuatu yang bisa diaplikasikan di pekerjaan sekarang dan bisa dibawa ke pekerjaan nanti. Dan ini butuh cara berpikir yang gak cuman merasa dirimu itu cuman sebagai mur, tau mur gak? Baut kecil di sebuah mesin, di sebuah organisasi. Tapi kamu mesti punya pemikiran bagaimana mesinnya itu bekerja. Paham ya? Dan transferable skills itu majority adalah soft skills. Saya belum sempat tadi nyari-nyari model-model soft skills ya. Ini beberapa yang banyak sekali teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri. Tapi salah satu yang paling baik yang bisa diambil itu ini ya teman-teman ya. Personal skills skills itu adalah resiliensi, jawab, apaan tuh? Ada orang Inggris gabung barusan ya. Jadi teman-teman lihat ya, ada personal skills, ada social skills. Dan ini dua yang mungkin disebut sebagai transferable skills. artinya apa? Teman-teman, dalam keadaan yang Anda lakukan sekarang, hal-hal yang kadang-kadang kita suka males untuk bantu orang, males untuk ngomong sama orang, itu yang mesti diubah, yang mesti diganti. Makanya lihat di sini nih, yang disebut social skills, ability untuk menerima kritik. Skill apa itu? Iya, ternyata. Kita banyak banget orang yang kupingnya tipis. Baru dikomentarin di kita, jadi dia gak mau denger, gue gak mau denger, gue gak mau denger, gue gak mau denger. Gak bisa. You cannot grow. Fokus on this too. Lihat teman-teman ya. Miliki personal skills, miliki social skills. Boleh di Google, boleh dicari sendiri. Tapi elemen ini sangat-sangat penting untuk kita bisa mendapatkan confidence. Kalau confidence yang pertama tadi itu dari ilmu, confidence yang kedua, karena tahu saya sudah membuat plan, rencana. Paham ya? Orang yang punya rencana aja belum tentu berhasil, tapi udah jelas orang yang gak punya rencana, dia not going anyway. Paham ya? So, build a plan untuk mengembangkan yang tadi, personal skills and social skills. Ada orang bilang katanya kalau kita pengen jadi seseorang atau punya posisi tertentu, kita harus memimpikan itu 10 tahun sebelum kita ada di posisi tersebut. tetapi ketika kita merencanakan untuk berpindah karir yang memang berbeda dengan hari ini yang kita punya, idealnya itu sebenarnya kita mengetahui itu pada saat umur berapa ya? Karena kita butuh 10 tahun untuk merencanakan itu. Based on experience atau mungkin juga sharing yang pernah coach tahu. Thank you. Very good question. Excellent question, Hardian. Jawabannya inkonklusif. Tidak ada usia yang dinyatakan sebagai this is the best time for you to move a career. Jawabannya it could be any. Kita lihat The Rock, Vera Wang, kita lihat juga si Jonah Pareti, kita lihat bahkan Ariana Huffington sendiri, kita lihat so many people. Gak ada. Jadi kalau dibuat kayak gak ada hubungan ya, kayak kalau dibuat grafiknya itu nyebar kemana-mana. Sampai kemudian kita menilik ke dalam diri orang-orang ini. Kayak ada membahasakannya gimana ya supaya gue gak salah dimengerti. Menggunakan kata-kata yang ratih tadi sebut. Ada satu pemicu yang kemudian memunculkan spark yang terus nyala. Amin. Dan yang kita harus cari dalam kehidupan kita itu. Karena kita gak gini ya teman-teman ya. Aku tuh jengah banget denger kata-kata sukses seringkali digunakan secara serampangan. Padahal yang paling kritis itu adalah yang paling penting itu adalah kita mendefinisikan sukses kita itu apa. Allah sama hapencipta itu gak minta kita untuk jadi orang sukses selain daripada memberikan yang terbaik. Dan menurut saya itu kuncinya. yang harus dilakukan supaya bisa menjawab pertanyaannya Hardian. Hardian musti memperbesar chances pemicu itu terjadi padamu. At the youngest age. Saya sama Pak Sudirman saat itu lagi bikin testing namanya three sector leadership setiap satu dua pekan. Setiap dua pekan kita ngumpul ngobrol dengan ada 30-40 orang. Ada Indonesian young leader punya Mbak Vilia Nadiem dan kawan-kawan yang lain. Aku tahu sih ini hari Sabtu kan gue mau nonton Korea mau nonton duns ya kan apa Caca Pumtaun Caca udah keluar smile me time aku tahu boleh itu bukan yang gak boleh tapi lebih baik lebih capek lebih awal lebih baik ya di age lo tuh harus kepayahan pulang ke rumah bukan artinya membuat dirimu tuh jadi diuyo-uyo gitu bahasa Jawa gak ngerti orang tapi lo tuh harus merasa bahwa tidur tuh emang nikmat banget setelah kerja yang panjang seharian yang namanya gas tuh pedalnya dipush dan itu akan memperbesar chances untuk bisa bertemu dengan orang-orang melihat kesempatan mendapatkan insight dan kalau spark itu udah terjadi hadian spark itu paham ya untuk menjadi api itu butuh a moment kalau seneng naik gunung gue enggak tapi gue suka ngeliat cerita naik gunung gitu ya kalau bikin api itu kan pakai spark gitu tau ya tapi kalau cuma spark doang gak ada yang mudah flammable gak ada yang mudah terbakar ya semalaman lo gini-gini doang gitu gak jadi api gitu bener gak sih artinya apa kalau udah bisa bikin spark harus ada elemen yang membuat spark itu kemudian menjadi api yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi ini pengibaratan artinya apa hadian mesti mempunyai lingkungan yang tepat lingkungan yang baik kalau belum punya cari atau bikin sendiri gue gak mengatakan bikin komunitas karena sekarang orang bikin komunitas jadi banci gitu maaf ya bahasa gue ya jadi gak asal lihat nih komunitas gue ngeran banget malah yang disombongin komunitasnya bukan bukan itu maksud gue lo mesti punya temen ngobrol yang yang gak sungkan challenging you paham ya hadian yang mengatakan i think you can do more men cemen amat begini lo gak mau kalau temen lo tuh bilang yaudah mungkin lo capek udah-udah tinggal aja yang modal kayak begitu tinggal aja lo butuh orang-orang yang you can do it man try it sampai kepayahan kurang lebih gitu lah ya tentunya ini in moderation ya aku kan omong suka lebay gitu tapi paling gak miliki koleksi teman-teman yang seperti itu dan miliki mentor jadi misalnya di kantor kita punya tim ya kita tau tim kita memang misalnya ada 1-2 orang yang memang menonjol gitu kan dan biasanya dispersen juga mungkin expect ya itu aja kan punya entah promotion and so on and so forth tapi kita pun juga sebagai leader yang ada pun kutip itu juga tau misalkan dari certain position yang sebenernya ya kurang lebih cuma segitu aja working levelnya atau pay grade-nya gitu kan ya terus the question is gimana kita manage this kind of person jangan sampai nanti dia berpikir yaudah dia udah melakukan yang terbaik tapi sebenernya mungkin opportunity gak ada gak ada di company ini gitu gimana ya coach ya makanya kalau kita berpikir kepentingan kita saja ya Ari Reza ya saya assuming you're the boss kita akan pengen anak buah yang mempermudah pekerjaan kita ngumpul sama kita betul ya tapi kalau you have a mindset to grow people beyond their capacity termasuk itu melebihi lo ya ya responnya berbeda gitu jadi mau perspektif yang mana apakah mau pakai perspektif yang terbatas atau perspektif yang infinite kalau pakai perspektif yang infinite you will say honestly ke dia bro chancesnya disini cuma seperti ini if you wanna do it I'm thankful ya tapi if you want more I'll help you gue coba kenalin lo banyak lo yang kayak gitu Bu Feby itu kisah menarik bagaimana bos dia bosnya ya bos gak langsung bos diagonal telepon saya waktu itu sebagai rekruter bilang bahwa Bu Feby sebaiknya supaya ngumpul sama keluarganya tidak di Malaysia tapi di Indonesia itu tanpa ngomong ke Bu Feby paham ya this is the boss yang gak cuman mikir kerjaan beres this is the boss yang berpikir ya kerjaan beres selalu ada cara untuk menyentaskan pekerjaan tapi bagaimana growth orang-orang gitu dan this kind of leader kita butuh di setting di setting bisnis terutama di dunia bisnis di Indonesia dan mudah-mudahan Bro Ari mempunyai perspektif yang infinite itu tadi ya semoga menjawab tambah sedikit coach infinit itu satu tapi mungkin kan di organisasi kayak ada koridor-koridor juga gitu ada apa? ya di organisasi ada koridor-koridor juga gitu misalkan mungkin bisa jadi belum bisa naik ke next working level karena di atasnya itu mungkin membutuhkan lebih banyak tahun pengalaman begitu jadi saya tidak kesannya kayak bilang ya karena limitasi datang dari company money jadi adakah betul atau bagaimana ya coach? tidak kita memiliki asumsi tentang orang dan seringkali ini tidak menguntungkan orang yang sudah lama bekerja di situ karena kita berasumsi mereka tidak bisa melakukannya kan dia ada di level ini kalau dia masuknya dari urut-urut biji kacang selamanya dia tidak akan terekspos padahal halnya bisa membuat dia berpindah betul ya makanya organisasi-organisasi yang yang apa yang gokil ada satu buku judulnya let me think rare find rare finds yang ngarang itu Renny bantuin ya George Anders rare find dia salah satu kuncinya adalah dia memberikan the power of serendipity of epiphany kepada siapapun dalam organisasi itu dia berargumen gini orang itu bisa jadi seperti itu karena tidak pernah diberi kesempatan sebagaimana kita kan punya pemahaman orang miskin itu karena dia malas dan itu kan dipatahkan orang itu miskin karena dibiarkan miskin orang ini ya cuman bisanya begitu-begitu aja karena gak pernah dikasih kesempatan karena bosnya ngambil semuanya karena gak pernah dibukakan koridor koridurnya gak pernah diadakan gimana lu pengen perorganisasinya bisa shine paham ya oke jadi ada koridor organisasi tapi saya pikir manusia kita percaya di manusia di orang lain itu sangat penting ya coach yang saya rasakan atau seringkali kita melihat dari posisi mungkin superior dari atasan seringkali saya melihat tim di bawah itu pengennya di spoon feeding semuanya oh kasih saya baru saya bisa berbuat sesuatu selama yang kita berharap adalah dimonstrasi kita memberikan space kita memberikan stage sehingga kita percaya pada saat kita mengatakan sekarang kita percaya Anda bisa membantu tim atau organisasi ini ini yang seringkali jadi gap kita sedih pada saat selalu ada gap kompetensi di bawah selalu berharap saya gak diberi kesempatan sementara digitanya berharap ini mungkin masukkan buat teman-teman yang masih muda saya kira jangan pergi untuk titel jangan pergi untuk posisi hanya demonstrasi buat apa yang Anda suka dan bos Anda akan melihat Anda dan kesempatan Anda akan melihat Anda dan kesempatan akan ada karena kita gak mau gagal juga kita gak mau gagal memberikan sesuatu kepada orang yang jadi kita juga ingin kita ingin kita ingin yang memang capable untuk drive sebagai sukses terima kasih Pak Faisal keren banget ini langsung dari CEO malah saya cuma ingat tadi Ratih bilang dia ngomong ke bosnya saya ingin untuk berjalan ini berapa banyak diantara orang-orang yang bekerja di organisasi yang punya keberanian untuk ngomong seperti itu karena kadang-kadang kita terperangkap bukan oleh koridor organisasi tapi oleh our own mind paham ya teman-teman dan itu menurut saya yang butuh dibongkar dan membongkarnya bukan hanya dengan pursue higher degree sah-sah aja itu tapi lebih jauh dari itu demonstrate kata kunci dari Pak Faisal demonstrate jadi orang yang senantiasa merespon jadi orang yang senantiasa membantu ringan tangan murah senyum dan enggak mata duitan money will come coach money will come don't put the money is the first itu selalu yang saya bilang ke tim just demonstrate do something then money will follow you cakep banget deh kalau deket aku peluk first of all you have to be seen by your bosses that you are capable itu dulu enggak bisa kita hanya mikirin dalam hati aja until your boss seeing it saya saya pengen banget tapi kau enggak gue gitu you have to be seen whether you talk or you show your result kemudian by the way it's always good to come discussion Pak saya kok merasa punya potensi di sini capable di sini why don't you give me chance dan mungkin give me mungkin probation six months one year give me your trial and then if you think I'm capable then why not then you get somebody from outside menurut saya itu harus kalau memang bos belum melihat performan kita tapi sebagai atasan saya selalu melihat kombinasi dari internal sama eksternal karena eksternal juga membawa sesuatu yang baru sehingga kalau enggak dari internal terus kita juga mungkin enggak mempunyai somebody yang dengan experience dengan cara berpikir yang berbeda untuk grow organisasi saya selalu akan cari mix dari eksternal selalu it's always good tetapi dari eksternal sendiri juga kita enggak bisa kita akan losing the root atau kita juga jadi enggak stable karena value-nya mungkin beda-beda agak susah jadi menurut saya don't give up selama Anda berada di organisasi yang benar seorang pemimpin itu seharusnya dia enggak boleh takut akan anak buahnya berkembang yang akan lebih baik justru dia akan berpikir the faster that we will have bright people bright leaders berarti tugas kita akan selesai karena leader has to create leaders kalau enggak kita enjoy ourselves mungkin hanya concern ke benefit-nya tetapi fail on the other hand sebagai seorang leader fail karena kita enggak bisa menciptakan create leaders yang lebih baik lagi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita karena semuanya there will be a limit for everything there will be a limit for a leader juga selalu berpikirnya adalah while my time how can I create more leaders more leaders but real leaders somebody yang memang kita bisa trust on untuk continue the estafet jadi sorry long long to make it short for the long is tadi pertanyaan show yourself dan selalu believe bahwasannya if you are capable you will be seen but if you didn't think that your boss see you being fair to you why don't you just have a conversation have a discussion what you think and what your aspiration dan kemudian if dia masih doubtful kepada anda why don't you give it try to me six months to one year what actually are you looking for dan menurut saya I think this is fair conversation dan enggak ada menurut saya bos itu akan hard feeling that's to me that's for me coach maybe you can add on Pak Faisal for adding enriching this conversation Rizki ada baiknya Rizki menyimak apa obrolan dengan Bunita Ruslim ya disitu dia sama Pak DWD cerita bagaimana PwC mengakselerate partners young partners supaya mereka bisa menjadi partners at the young much younger age karena para C-level juga menjadi semakin mudah dan ini baiknya juga jadi bahan buat kita semua yang berkumpul disini at some point in time Ratih Rizki Cahyani Amelia akan sampai pada pucuk-pucuk pimpinan organisasi dan saat itu ingat bahwa tanggung jawab untuk mengembangkan orang-orang yang ada di dalam sebelum juga mengundang dari orang yang di luar adalah tanggung jawab kita jadi program itu harus disiapkan dan semuanya berawal dari our willingness untuk memberi kemungkinan buat orang-orang yang ada di dalam organisasi memang kultur kita ini unik sekali Sungken itu tadi ya kalau nanya orang Inggris Pak Faisal apa yang itu Sungken Faisal? Sungken adalah kalau Anda tidak merasa baik tentang sesuatu yang Anda belum katakan sesuatu yang Anda belum lakukan lalu belum ngelakuin kok gak enak ya namanya juga Sungken jadi ini tugas kita untuk mengembangkan itu tapi bisa juga dipush dari bawah disundul istilahnya dan kalau sudah diberikan waktu gak ada efek Anda harus memberi prioritas Anda juga mungkin itu saat Anda untuk berjalan dan ini sih sah-sah aja seperti tadi sudah disampaikan oleh Deva oke kawan-kawan maaf sudah lewat dari jam 9.30 saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu Anda obrolan yang tadi saya lanjutkan cepat aja jadi yang terakhir itu adalah mengambil kesalahan dan belajar dari mereka percayalah we all made mistake termasuk dalam career positioning ada yang kemudian berjalan sangat lancar tapi ada juga yang kemudian after failure gagal total dan kalau teman-teman baca kisah-kisah dari yang tadi orang-orang yang saya angkat mereka punya jumlah kegagalan melebihi kita-kita Vera Wang not too many of you know bahwa dia sempat mau coba masuk ke bakery Anda bisa ngebayang dan ini sekarang jadi cerita anekdotal gitu ya dan si siapa si Jonah Pareti itu sempat coba daftar ke Google dan ditolak gitu setelah dia trial disana so you can imagine don't take failure tuh sebagai big momok gitu yang harus dihindari justru sebaliknya enjoy failure that's the time you learn the more failure the faster you'll become jadi lebih bijak paling tidak ya kalau gak ya celaka dan terkait dengan ini kayaknya penting juga dua pekan lagi kita obrolkan soal transferable skills atau soft skills tertarik gak kita ngobrolin soal itu dan jaga kesehatan teman-teman walaupun Alhamdulillah Covid kayaknya sudah melandai tapi jangan lengah tetap jaga protokol sampai jumpa mohon maaf kalau ada salah kata kekurangan apapun itu Wassalamualaikum Wr. Wb